Di berbagai rayun sekolah negeri Amerika Serikat, kelompok agama minoritas masih relatif sedikit. Namun di Montgomery County, Maryland, populasi muslim mencapai sekitar 10 persen. Baru-baru ini ada usulan untuk meliburkan sekolah pada hari-hari besar muslim. Menurut aktivis muslim, meski absen hari agama diizinkan sekolah, hal itu tetap merugikan siswa muslim. Montgomery County adalah salah satu kawasan dengan tingkat pendidikan terbaik di Amerika. Populasinya sangat beragam dengan berbagai hari raya keagamaan. Idul Adha tahun 2014 jatuh pada hari yang sama dengan Yom Kippur, hari raya Yahudi di mana sekolah diliburkan. Baru-baru ini orang tua muslim menghadap dewan pendidikan sempat. Koromohonan mereka didukung oleh seorang rabi Yahudi. Namun anggota dewan bersikap skeptis. Mereka justru menghapus semua hari raya keagamaan dari kalender sekolah, termasuk Natal. Hal ini disesalkan aktivis muslim. Menurut aktivis kebebasan beragama, dewan sekolah dalam posisi serba salah. Menurutnya, jika jumlah minoritas cukup besar, terlalu banyak murid dan guru yang akan absen, sehingga sekolah terpaksa libur. Selama kampanye, wali kota New York Bill de Blasio berjanji menetapkan libur sekolah untuk Idul Adha di kota terbesar di Amerika ini. Jika terlaksana, ini akan menjadi presiden positif bagi muslim di Montgomery County dan tempat lain di Amerika. Dari Rockville, Maryland, Tim VOA.